Salah satu hal yang membuat saya marah, membuat saya jengkel, membuat saya dongkol, membuat saya emosi dalam gelaran Piala Dunia tahun 2022 di Qatar adalah penggunaan FAR oleh FIFA. Kenapa saya marah? Karena penggunaan FAR itu sangat tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena penggunaan FAR itu sangat menguntungkan bagi tim tertentu dan sangat mergulikan bagi tim tertentu. Memang banyak orang mengatakan bahwa penggunaan FAR itu sangat penting dalam rangka membantu wasit dalam meminimalisir kesalahan wasit dalam mengambil sebuah keputusan. Oke-oke saja, saya setuju. Ada juga yang mengatakan bahwa ini sangat membantu wasit dalam hal mengambil keputusan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Saya setuju. Tetapi kelemahan dari penggunaan teknologi ini sangat mergulikan tim tertentu dan sangat menguntungkan bagi tim tertentu. Karena penggunaan FAR ini sekarang menjadi perbincangan publik, perbincangan hangat di berbagai kalangan. Entah itu di para pendukungnya, para supporter, para pecinta sepak bola. Itu bukan saja kita di Indonesia, bahkan juga di dunia. Karena, bayangkan, bukan saja sesuatu-dua orang, tetapi banyak orang juga yang kecewa setelah mereka melihat hasil rekaman dari FAR itu sendiri. Ada beberapa peristiwa yang membuat sebagian fans itu marah lantaran beberapa gol itu sempat dianulir oleh wasit. Bukan saja gol. Bahkan ada beberapa penalti juga yang sempat dianulir oleh wasit. Mungkin Anda juga nonton. Kita merasa bahwa itu penalti, kita merasa bahwa itu gol, tetapi sebentar wasit mengatakan lain. Pasti kita emosi. Pasti Anda emosi. Pasti Anda juga kecewa. Dan ini yang saya tadi mengatakan bahwa ini sangat tidak adil. Sangat-sangat tidak adil. Dan saya meyakini bahwa nanti ke depan, pertandingan pilihan dunia itu tidak akan pernah seru. Tidak akan seru. Dan pasti orang akan malas nonton lagi. Ya, mudah-mudahan kita berharap ke depan untuk pilihan dunia tahun 5 tahun berikutnya, mudah-mudahan pipa kembali mengevaluasi lagi. Terkait dengan penggunaan FAR ini. Karena menurut saya ini banyak kelemahannya. Kelemahan yang paling utama adalah dari penggunaan FAR ini, ada tim yang diuntungkan, tetapi ada tim tertentu juga yang didukikan. Kemarin di beberapa pertandingan, mungkin Anda sempat lihat juga. Misalnya pertandingan dengan Jerman, atau pertandingan Argentina. Ada beberapa, apa namanya, tim persenwasi juga yang jadi kontroversi. Kita melihat sebenarnya itu gol. Tapi sebentar, wasit mengatakan setelah dia melihat rekaman di FAR, dia mengatakan itu bukan gol, atau bukan penalti. Jadi, saya kira itu kelemahan-kelemahan yang saya lihat mudah-mudahan di gelaran pilihan dunia 5 tahun berikutnya, mudah-mudahan ini ada mulai perubahan-perubahan, sehingga orang tidak bosan lagi untuk menonton. Saya berharap nanti ini menjadi bahan evaluasi bagi para pihak, terutama pengurus PIPA, sehingga hal-hal kontroversi yang terjadi di pilihan dunia kali ini, tidak terjadi lagi di pilihan dunia tahun 2026 yang akan datang. Terima kasih telah menonton!